Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang laporan keterangan pertanggung jawaban atau LKPJ APBD 2019 digelar DPRD Kota Balikpapan Rabu 15 April 2020. Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Balikpapan, Abdullah, dan dihadiri para unsur pimpinan DPRD Balikpapan ini memanfaatkan teknologi video conference. Hal tersebut dilaksanakan sebagai upaya mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni menjaga jarak dan fisik untuk menghindari penyebaran virus corona di Balikpapan, khususnya di lingkungan DPRD. Dalam penjelasannya, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, realisasi APBD 2019 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar Rp323,83 miliar lebih yang terdiri atas penghematan belanja sebesar Rp389,9 miliar lebih. Target pendapatan yang tidak tercapai sebesar Rp57,49 miliar, serta target pembiayaan yang tidak tercapai sebesar Rp354 juta lebih. Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan, Abdullah, mengatakan pihaknya menyambut baik rapat paripurna yang digelar dengan memanfaatkan teknologi digital berupa video conference sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Meski dilaksanakan secara online, rapat paripurna menggunakan video conference tidak mengurangi keabsahan legitimasi rapat paripurna. Dia menambahkan, rapat paripurna harus tetap dilaksanakan, proses pemerintahan juga harus dilaksanakan, salah satunya dengan memanfaatkan video conference. Kita sama-sama mengikuti himpawan pemerintah, kita yang menghimpawan masyarakat, dan kita harus melaksanakan juga social distancing, physical distancing dalam rangka penanganan COVID-19. Maka tidak mengurangi keabsahan daripada legitimasi daripada paripurna, maka paripurna pun harus dilaksanakan. Kegiatan dan proses pemerintahan harus dilaksanakan, walaupun harus dengan telekonferen. Tetapi keabsahannya tetap, karena diikuti oleh seluruh elemen masyarakat, kami undang seluruh stakeholder pemerintah dan DPR, dan stakeholder masyarakat kutuban-kutuban. Seperti biasanya, hanya kita menggunakan video conference. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.